Semuanya, di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis data shapefile dengan menggunakan RStudio. Dalam video kali ini, yang akan kita bicarakan adalah apa itu shapefile, jenis-jenis shapefile, library yang dibutuhkan, dan beberapa operasi atau skrip sederhana sebagai awal atau pengenalan dari operasi shapefile dengan RStudio. Langsung saja, shapefile adalah data vector dengan format geospasial yang digunakan oleh software atau program Sistem Informasi Geografi atau GIS. Awalnya, jenis data ini dibuat oleh ESRI atau Environmental Systems Research Institute yang adalah supplier internasional untuk program atau software GIS, web GIS, dan aplikasi manajemen geodatabase. Akan tetapi, karena sifatnya yang open source, saat ini, shapefile dapat dibaca oleh semua software GIS. Shapefile menyimpan informasi geografis dalam hal ini koordinat dan satu atau beberapa informasi yang diatributkan kepada informasi geografis tersebut. Misalnya, nama jalan, nama negara, nama kota, jumlah curah hujan, dan sebagainya. Akan tetapi, data ini tidak memuat data yang bersifat topologis atau dengan kata lain, data yang sifatnya continuous dan bervariasi secara spasial. Data shapefile wajib memiliki tiga ekstensi file. .shp atau shapeformat file adalah data yang menampilkan future geometry dari shapefile tersebut. .shx atau shapeindexformat adalah data yang menunjukkan indeks posisi dari future geometry tersebut. Dan .tbf adalah data atribut yang merupakan data yang tersusun secara kolom untuk setiap shape atau setiap feature yang ada dalam data shapefile tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, .prg biasanya memuat informasi projection dari peta. Ada tiga jenis shapefile yaitu titik, garis, dan poligon. Titik biasanya berupa titik sampel, titik pemusatan data, lokasi instrumen, dan lain-lain. Shapefile garis menunjukkan setidaknya dua atau beberapa titik yang terhubung. Misalnya, sungai, jalan, dan sebagainya. Shapefile poligon mengandung tiga titik yang terhubung dan tertutup. Misalnya, batas bangunan, danau, batas kecamatan, kota, negara, dan lain-lain. Berikut ini adalah library yang diputuhkan ketika menganalisa shapefile dengan menggunakan RStudio. Untuk memudahkan dalam memahami materi kali ini, yuk kita mulai dengan latihan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!